Assalamualaikum Wr Wb baiklah untuk kesempatan kali ini saya akan melanjutkan jawaban dari pertanyaan salah satu sahabat roksa yang menanyakan tentang langkah-langkah untuk menjadi penggiling plastik dan ini adalah bagian kedua bagian kedua dari jawaban yang saya akan coba sampaikan jadi ini sudah saya tulis ya biar agak cepat ya videonya langkah untuk menjadi penggiling plastik setelah yang kemarin itu kita harus mengetahui tempat menjual barangnya untuk langkah yang kedua yaitu sumber bahan baku jadi begini ya sahabat kalau misalkan sahabatku ini kebetulan menggilingnya di satu tempat yang memang belum banyak pesaing dalam artian disitu mungkin hanya sahabatku sendiri atau mungkin ada juga yang giling tapi belum banyak tapi tempatnya jauh ini mungkin masih bisa berjalan sesuai dengan harapan ya akan tetapi misalkan sahabatku inggiling di satu tempat yang memang sudah banyak pesaingnya disitu jadi penggilingnya sudah banyak ya ini sangat riskan ya sangat riskan untuk kita bisa berlangsung atau bertahan lama ya untuk usaha penggilingan tersebut kenapa persaingan di bawah ya itu luar biasa untuk kita cari bahan bakunya nah untuk itu ya kita bisa menyontoh dari beberapa perusahaan besar ya atau kita bisa mempelajari dari mereka sebagai contoh misalkan pabrik gula misalkan pabrik gula kalau pabrik tersebut tidak mempunyai lahan perkebunan tebu ya ini biasanya nggak lama ya nggak lama dia akan bangkrut kalau misalkan pabrik tersebut hanya mengandalkan dari petani yang menjual ke situ ya misalkan kayak misalkan pabrik minyak ya minyak sawit kalau pabrik tersebut nggak mempunyai perkebunan sawit ya ini juga nggak akan bertahan lama juga misalkan untuk pabrik tapioca dan sebagainya kebanyakan mereka punya pabrik singkong sendiri ya selain daripada mereka menerima barang-barang dari para petani begitu juga untuk penggiling plastik ya penggiling plastik ini kalau hanya mengandalkan bahan baku itu didapat dari lapak-lapak yang kita beli di lapak ini sulit sekali untuk berkembang dan bahkan mungkin nggak bisa bertahan lama karena apa persaingan di bawah luar biasa nah untuk itu sebaiknya sahabatku memastikan dulu ya sebelum membuka gilingan plastik pastikan dulu sumber bahan bakunya ya sebaiknya memang sahabatku mempunyai lapak beberapa titik ya misalkan 4 atau 5 titik ya disitu nanti bahan bakunya sahabatku bisa diperoleh dari lapak kita sendiri ya selain selain daripada lapak-lapak orang lain yang jual ke tempat kita tapi nggak 100% kita mengandalkan dari lapak orang lain karena kalau misalkan kita hanya mengandalkan suplai bahan baku itu dari lapak lain ini ada akibat-akibat yang bisa terjadi nah disini sudah saya tuliskan ya akibat kalau kita nggak punya lapak atau nggak punya mitra ya mitra untuk suplai bahan baku nah yang pertama yaitu suplai bahan bakunya ini kurang ya atau sering telat ya atau sering kosong misalkan kapasitas mesin sahabatku itu 1 ton setengah ya ini bisa-bisa mungkin 1 hari hanya dapat setengah ton atau berapa kintal 2-3 kintal nah otomatis disini nggak akan bisa berjalan dengan normal nah selain itu juga ya untuk kemungkinannya kedua yaitu kualitas barang yang kurang bagus ya jadi begini ini nggak semuanya ya nggak semuanya tapi kebanyakan ya jadi kalau misalkan sahabat nggak melakukan ini untuk lapak nggak melakukan ini nggak perlu marah ya ini saya hanya menyebutkan sebagian ya walaupun nggak semua ini lapak sudah nakal ya sudah nakal karena apa banyak para penggiling yang cari bahan ya bahan baku kesulitan sehingga lapak itu kadang-kadang sudah barang itu sudah dioplos oplos nggak karu-karuan ya kadang-kadang emberan ya dicampur dengan kerasan dari sebagainya sampah dan lain sebagainya karena apa mungkin penggiling A nggak mau nanti ada penggiling B penggiling B nggak mau ada penggiling C ya penggiling C nggak mau nanti ada penggiling yang baru yang misalnya masih ambisi untuk cari barang biasanya seperti itu jadi kesempatan persaingan di dunia giling ini biasanya dimanfaatkan oleh para pengepul-pengepul yang nakal walaupun ini nggak semuanya hanya ada sebagian kecil pengepul yang memang seperti itu jadi kualitas barang ini kurang bagus ini karena persaingan daripada penggiling itu untuk yang ketiga ini harga beli yang tinggi harga beli yang tinggi kenapa karena biasanya kalau misalkan kita nggak punya mitra atau istilahnya lapak sendiri ini kita akan cari ke pengepul besar nantinya ke pengepul besar nah pengepul besar ini otomatis mereka sudah bertahan untuk harganya sudah tahu harganya karena mereka sudah punya relasi penggiling-penggiling yang lain di sini pasti dia akan menerapkan harga yang lebih tinggi nah untuk itu sekali lagi saran saya sebaiknya untuk sumber bahan baku ini kalau misalkan di daerah sahabatku ini sudah banyak penggiling sebaiknya mulailah untuk membuat lapak-lapak di beberapa titik supaya suplai bahan baku dari penggilingan sahabatku ini nggak telat kecuali seperti yang saya katakan tadi kecuali di daerah tersebut belum ada pesaingnya mungkin hanya sahabatku sendiri yang baru mau mulai giling otomatis dari lapak-lapak yang orang lain itu mau nggak mau tetap jual ke tempat sahabatku mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat sekali lagi lebih dan kurang saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap sukses